Pemirsa tim Macan Satres Krim Polores Tajambi kembali menangkap tujuh komplotan geng motor. Dari tanggap pelaku, polisi juga turut mengamankan satu buah parang dan ekrek. Tim Macan Satres Krim Polores Tajambi kembali menangkap tujuh pelaku geng motor. Pelaku yang diamankan tersebut masih berstatus pelajar SMA, yang terdiri dari enam laki-laki dan satu orang perempuan. Di antaranya A, 17 tahun, KK, 17 tahun, AM, 17 tahun, BD, 17 tahun, HP, 17 tahun, DA, 17 tahun, dan KA, 18 tahun. Dalam hal ini, pelaku beraksi di lima TKP, di mana tiga di antaranya Simpang Telkom Kebenceruk, Taman Jaksa, dan Simpang BI. Kasat Res Krim Polores Tajambi Kompol Afrito Marbaro mengatakan, pengungkapan pelaku berawal dari penyelidikan CCTV. Dari penyelidikan CCTV, polisi berhasil menemukan para pelaku geng motor yang sudah meresahkan masyarakat. Modus pelaku ialah mengejar korban yang melintas dengan memperlihatkan senjata tajamnya. Kemudian setelah menakuti korban, pelaku melukainya hingga korban mengalami luka robek di tubuhnya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan dua buah senjata tajam jenis parang dan ekrek, dan empat unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Saat ini para pelaku sudah dijebloskan ke sel tahanan Polores Tajambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dima Sanjaya, Cik TV, melaporkan.